Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya mengganti keyboard pada laptop Acer Aspir E1-471 perlu diketahui keyboard pada laptop Acer ini adalah berada di atas casing jadi tidak perlu memekat casing dari laptopnya cukup dengan membuka jepitan-jepitan yang ada di pinggir keyboardnya oke saya mulai ini adalah keyboard yang mau saya pasang kemudian alat yang harus dipakai adalah obeng yang ujungnya pipih supaya bisa untuk membuka jepitan-jepitan keyboardnya yang harus dipakai adalah di sini ada kabel fleksibel saya buka sudah selesai ini yang aslinya saya taruh di samping kiri dan ini adalah keyboard yang baru yang mau saya pasang hati-hati masang kabel fleksibelnya ya harus posisinya harus benar-benar pas sudah selesai dan saya coba sekarang terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! saya buka office ward saya buka office ward saya buka saya buka untuk tes pivotnya sudah bisa semua dan berfungsi berarti pemasangan keyboard sudah berhasil cukup